Intro Wali Kota Samarinda, Andi Harun, pagi tadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, Sabtu 5 Juni 2021, resmi melepas pasukan penyemprot Eko Enzim Ramah Lingkungan yang dipusatkan di lapangan parkir Balai Kota. Pelepasan pasukan penyemprotan Eko Enzim yang ditugaskan untuk melakukan penyemprotan di beberapa ruas jalan protokol di Kota Samarinda dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup bersama Satgas COVID-19. Penyemprotan Eko Enzim tersebut adalah merupakan upaya pemerintah kota dalam rangka mempercepat penanggulangan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Samarinda. Wali Kota Andi Harun setelah usai melepas pasukan penyemprotan Eko Enzim ini, ia langsung ditemui oleh para awak media dan menjelaskan bahwa dengan pandemi COVID-19 banyak menimbulkan dampak utamanya pada sektor perekonomian. Masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan kota ini selalu berusaha untuk beradaptasi dengan semua upaya terhadap pengurangan atau percepatan penanganan penanggulangan COVID-19. Kita ingin memastikan agar kota ini sehat, agar terus-menerus kita bisa juga memastikan bahwa kegiatan ekonomi kita bisa berjalan dengan baik. Cobaan kita sekarang gak ringan, sangat berat. Kita tidak sekedar melihat dan membaca COVID-19, tapi akibat dari ini semua sisi sektor perekonomian kita mengalami banyak masalah gara-gara COVID-19. Sehingga itulah yang selama ini tidak pernah bosan, berulang-ulang, saya selalu mengatakan ayo kita bekerja keras semua, menjaga kepatuhan kita di semua level dan semua elemen masyarakat, karena masalah COVID-19 ini akibatnya sangat besar. Coba bayangkan, anak-anak kita sudah lebih satu tahun tidak bertentang buka. Ekonomi kita mengalami kontraksi, turbulensi yang cukup serius. APBD kita mengalami hantaman, terhantam akibat COVID. Sektor penerimaan kita juga mengalami masalah yang tidak kalah seriusnya. Oleh sebab itu, kita harus bersatu padu hingga COVID-19 ini benar-benar hilang. Kita harus dukung pemerintah untuk mempercepat proses penanganan COVID-19 ini. Selanjut kemudian, ia juga menyampaikan bahwa TPA Bukit Pinang akan segera dipindahkan setelah pemerintah sudah mendapatkan lahan yang cukup strategis, mengingat TPA memang harus jauh dari permukiman. Sekarang lagi pembahasan dan penyiap pemilihan beberapa opsi-opsi lokasi lahan. Kalau Bukit Pinang tidak bisa, lagi dipertahankan. Di tengah pemukiman, kemudian soal teknologi pengelolaannya ke depan itu harus dipastikan berjalan. Dan kita tidak mungkin terus-menerus menggantungkan TPA kita di Bukit Pinang. Sehingga saya ingin mempercepat dan saya percepat keputusannya bahwa TPA Bukit Pinang kita pindahkan. Saat ini, hari-hari ini, sedang memilih beberapa opsi. Apakah tetap di utara atau di daerah Sambutan atau mungkin di Palaran, sedang kita hitung dari sisi teknis, baik menyangkut tentang pergerakan mobilitas, efektivitas mobilitas, kemudian dari soal daya jangkau biaya, serta daya jangkau personik. Kita sedang hari-hari belakangan ini sedang memilih opsi. Dari lapangan parkir Balai Kota Samarinda, pelepasan pasukan penyemprotan ekoenzim dalam rangka percepatan penanganan penyebaran COVID-19, Tim GATV Kaltim, Akbar, mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.